Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Beljebub. Anime ini rilis tahun 2012. Genre-nya action, komedi, demon, school, sonen, dan lain-lain. Anime ini total episodenya ada 60, teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Anime diawali dengan seorang berandalan bernama Oga. Dia orang yang paling suka ribut sama setingkatannya. Ataupun sama kakak kelasnya, dia kali ini ada yang nantang kelas 2. Dia, Abe, dia udah pengalaman dalam hal dengan duel-duel gitu. Bahkan Oge juga udah diremehkan seperti itu. Selama orang-orang yang ada di sana berpikir kalau si Oga keringetan. Saya taunya makin lama, makin deres. Ternyata di atasnya terdapat bayi bernama Beljebub. Dia pipis, tapi Abe merasa aneh kenapa si Oga ini bawa bayi. Terus bayi tersebut dipangkul sama si Abe, namun tiba-tiba aja marah itu bayi. Lalu mengeluarkan listrik sehingga di sekitarnya pada kesetrum. Setelah itu, dia cerita sama temannya bernama Purwichi. Ketika Oga mendapatkan si Bel ini, waktu itu ketika dia di taman habis ribut. Di sana dia melihat ada orang yang mengambang di sungai. Alhasil dia tolongin orang itu. Oga kagak sengaja ngomong-ngombelah. Tak tahu kenapa orang itu beneran terbelah dan di dalamnya terdapat bayi si Bel itu. Lalu orang itu malah pergi itu aja. Oga juga bingung harus bagaimana. Dia mencoba ramah dan menghibur bayi tersebut. Tapi mukanya kagak bisa ramah, anjir. Tapi hal itu malah membuat si bayi makin suka. Jadilah sekarang nempel seperti itu. Purwichi nggak nerima ada bayi di situ. Karena dia belum tahu amarah itu bayi, Bel langsung menyetrum mereka lagi. Setelah itu, Oga masuk. Dia sekolah di sekolahan yang terkenal pool berandalan. Jadi udah kagak bener itu sekolahan. Di dalam sana entah mengapa bayi itu kagak mau ada keributan. Jadi ngambak lagi seperti itu. Selepas dia masuk ke kelas, teman-teman sekelasnya merasa aneh. Sama si Oga yang membawa bayi ke sekolahan. Terus Bel kembali merengek entah maunya apa ini bocah. Purwichi mencoba mencari cara supaya kagak menangis. Berbagai cara udah dia kasih termasuk boneka yang mau dia kasih ke ayang bebnya. Bel kagak menerima itu karena kagak ada pilihan. Bel pun merengek lagi. Oga harus mengembalikan bayi tersebut ke dalam tubuh orang besar waktu itu. Setelahnya dia ke kantin. Di sana kantin itu segala-galanya sudah habis. Tinggal menyisakan satu makanan. Yaitu Yaki Soba. Itu pun tinggal sebiji. Hal itu membuat orang-orang memperebutkan Yaki Soba itu. Oga yang tadinya mau ikutan juga eh Bel sudah berada di tengah-tengah yang lagi ribut. Lalu melemparkan Yaki Soba tersebut sehingga pada ribut semuanya. Hal itu membuat si Bel malah senang melihatnya. Lantas Oga dan Purwichi merasa aneh dengan si Bel ini. Di sisi lain ada seorang cewek bersama burungnya muncul dari dimensi lain. Dia adalah Hilda. Sementara itu Oga main-main ke rumah si Purwichi. Dia pengen menyerahkan si Bel ke Purwichi yang sudah mempunyai pacar. Siapa tahu bisa jadi keluarga Sakina mawadawarohma. Tapi dia menolak semua itu dan Bel malah kembali merengek. Tak lama kemudian Hilda datang. Dia meragukan si Oga kalau dia bisa mengurus si Bel. Dia sendiri adalah pengasuhnya si Bel. Tapi anehnya si Bel kagak mau diajak pulang sama si Hilda. Lantas si Oga malah senang. Si Bel kagak mau diajak sama si Hilda. Padahal itu kesempatan dia buat memberikan bayi tersebut. Setelah sadar dia mencoba melepaskannya. Tapi paksaan tersebut malah membuat si Bel menangis. Kesetrumlah semuanya. Lalu Hilda mencoba menjelaskan siapa Bel ini. Dia adalah anak raja yang dikirim ke bumi untuk menghancurkan umat manusia. Dia kesitu mencari orang tua untuk si Bel ini dan Oga terpilih menjadi ayahnya untuk sementara. Karena bapak yang aslinya banyak kerjaan. Jadinya nyuruh bayinya itu diurus sama manusia yang ada di sana. Sebelum dihancurkan. Oga kagak percayakan hal itu. Dia pun kagak mau untuk mengurus si Bel. Hilda automara mendengar itu. Lalu mereka berdua pergi dari sana. Hilda mengejar mereka berdua. Tapi di tengah itu si Bel udah nempel di punggungnya si Oga. Oga yang dihalangi burungnya si Hilda langsung menyepaknya. Dan meneruskan perjalanan. Di pinggir sungai ada berandalan melihat si Oga dikejar-kejar sama si Hilda. Niat mereka mau ngebantuin si Hilda. Tapi Hilda udah keburu menangkap si Oga. Terus kagak sengaja pedangnya itu menusuk sedikit. Sehingga ada darah menetes di pipinya si Bel. Lantas Bel auto menangis. Berandalan tadi pun jadi kena konyol kesetrum. Menurut Hilda, Bel kagak bisa diberhentikan. Kecuali sama ayah aslinya. Oga sendiri kesiksa kesetrum sendirian. Namun tak lama. Tanpa diduga si Oga bisa menenangkannya. Hilda pun kagak percayakan hal itu. Lalu ketika si Oga mau meninggalkan si Bel. Tiba-tiba ada tower yang mau menimpa si Bel. Secara refleksi. Sehingga tower tersebut hancur dan dia jatuh pingsan. Selepas bangun dia kira itu semuanya mimpi. Tahunya dia pingsan selama dua hari gara-gara kemarin itu. Sekarang Hilda tinggal di rumahnya si Oga. Besoknya dia sekolah lagi. Murid-murid yang ada di sana makin merasa aneh sama si Oga yang bawa bayi terus. Dia menghajar beberapa orang yang menghalanginya. Oga mau mengetes kenormalan si Bel dengan menggunakan mainan. Setelah yang lucu-lucu. Oga mau menyerahkan bayi itu ke Purwichi yang bisa mengurusnya. Pas ditinggalin Bel mengejarnya lalu menyetrumnya. Di perjalanan pulang dia bercerita kepada si Purwichi apa yang terjadi di rumahnya. Hilda beserta Bel memperkenalkan dirinya kepada orang tua si Oga. Dia pengen jadi anaknya untuk sementara waktu. Lantas orang tuanya beranggapan kalau si Oga ini udah pacaran. Dan menghasilkan si Bel. Orang tuanya beserta adiknya sok kayak gitu. Lalu mereka menerima dan mau bertanggung jawab. Ini udah salah paham banget. Tapi ya mau gimana lagi. Si Purwichi malah iri mendengar si Hilda tinggal sama si Oga. Tapi masalahnya sekarang adalah si Oga kagak bisa jauh-jauh sama bayi itu. Karena kalau sampai jauh sejauh 15 meter. Maka bakalan terjadi hal yang buruk menimpannya. Jadi begitu dah. Terus disana ada teman-temannya mengajak si Bel. Oga harus kagak boleh jauh-jauh saat ini. Lalu ada dua geng juga disana yang tiba-tiba muncul kagak jelas. Abe kembali mau ngajak ribu. Tapi Oga bisa mengatasinya dengan mudah. Tinggal ini yang kembar. Pakai bawa-bawa bor sama gergaji mesin segala. Tapi Oga bisa mengatasinya. Udah beres semuanya. Eh, Bel malah jatuh. Jadi nangis dah. Setelah itu Oga pun pulang dengan lutung seperti itu. Di rumahnya terlihat sangat harmonis. Hilda sudah membuat keluarga si Oga senang bisa dimasakin seperti itu. Di situ Oga disuruh untuk mandi terlebih dahulu. Hilda memberitahu kalau dia masih aman. Karena nggak bakalan sejauh 15 meter. Alhasil dia pun mandi. Di tengah itu si badan besar masuk ke sana. Dia diperintahkan untuk menghitung jarak dengan si liatan seperti bayi biasa. Hilda menjelaskan kalau dia semakin besar maka baru kelihatan kekuatannya untuk menghancurkan umat manusia. Terlebih lagi si Bel mencari orang yang benar-benar kejam dan brutal pokoknya. Macam iblis lah gitu. Biar bisa mengurusnya. Kini harusnya keselamatan manusia ada di tangan si Oga sekarang ini. Mereka bertiga ngakak kagak jelas. Yang membuat si Hilda marah tentunya. Di sisi lain raja iblis alias bapak kandung si Bel diberitahu yang mengurus anaknya. Dan juga dia menyerahkan mainan kesukaan anaknya. Besoknya Oga mencari orang yang lebih kuat darinya supaya Bel bisa terlepas darinya. Tapi orang-orang pada ketakutan seperti itu. Ternyata mereka jijik karena si Bel berak di atas kepala si Oga. Sementara itu si Hilda masuk ke kelas si Oga untuk mencari dirinya. Tapi dia malah bertemu dengan geng yang menggombalinya. Auto dah sama dia dilempar keluar seperti itu. Orang-orang yang ada di dalamnya langsung ketakutan sama si Hilda. Oga langsung merasa ada yang aneh pas Hilda muncul. Oga pengen memberikan si Bel ini kepadanya karena dipaksa si Bel pun menangis. Untungnya Hilda memberikan mainan kesukaannya jadi bisa berhenti menangisnya. Padahal cuma mainan kayak gitunjir. Oga masih mencari orang yang lebih kuat darinya. Dia berpikir dengan sekolahan yang full berandalan seperti itu. Pasti kepala sekolahnya bakalan lebih seram daripada yang lainnya. Eh pas dicek ternyata diluar ekspektasi si Oga. Malah culun parah. Jadi dia keluar lagi dah semuanya belum selesai. Dia ngamuk lagi. Oga kagak tahu itu bayi mau apa sekarang. Hilda memberi tahu kalau sekarang dia lagi lapar. Dia butuh makan sekarang tapi kelasnya baru aja dihancurkan sama si Hilda. Purwichi menyarankan untuk pakai air asih si Hilda aja. Hilda marah dong katanya ada asih khusus buat si Bel ini. Lalu mereka pun ke kantin untuk mencari makanan. Hilda menemukan susu sapi di sana. Namun naasnya susu tersebut jatuh ke injek pula sama murid yang lain. Auto marah lagi dah itu bayi. Pulangnya Oga mencoba memberitahu si Bel untuk tidak terus menangis karena dia seorang laki-laki. Hilda lagi diceramahi ada geng kembar kemarin yang menculiknya. Oga pun langsung mengejarnya karena kagak boleh jauh sejauh 15 meter. Oga menyuruh si Bel untuk tidak menangis. Kali ini dia bisa tahan di depan berandalan itu lalu ketabrak. Mereka berdua terkejut ketika si Oga muncul di dalam tubuh orang itu dan langsung aja dia mengeluarkan kekuatan iblisnya. Jadi tetep aja nangis itu bocah. Oga masih harus cari orang buat mengurus si Bel ini. Sikat cerita Oga bermimpi ketika si Bel sudah tumbuh seutuhnya menjadi raja iblis. Yang mana nantinya Bel susah diterima sama manusia. Terutama dalam membeli makanan. Karena hal itu si Bel bakalan menghancurkan umat manusia. Setelah itu dia terbangun dan seperti biasa Oga berangkat sekolah. Dia kali ini harus memberi makan si Bel sebanyak 5 kali. Tapi kali ini Hilda membekalinya cuma 3 kali aja. Oga bercanda kalau susunya itu dari si Hilda. Tapi itu bukan punya Hilda yang dia masih kering katanya. Si Oga bakalan menyelesaikannya seorang diri. Berumah di tengah jalan si Bel udah pengen nyusu. Jadi Oga kasih susu di tengah jalan sambil dijulidin emak-emak yang lewat. Sesudahnya dia menuruskan kembali tapi susunya ketinggalan di sana. Sehingga pas di sekolahan Bel udah lapar lagi. Oga mencari susunya yang kagak ada di genggamannya. Dia meminta Purwichi membantunya. Tak lama datang si badan besar dia menawarkan bantuan. Tapi sebelum itu Purwichi mau bercerita dulu. Bahwasannya si badan besar ini ikut tinggal di rumah si Purwichi. Yang mana dia alasannya sama dengan Hilda ketika meminta tinggal di rumah si Oga. Yaitu seperti melakukan sesuatu kepada si Purwichi. Setelah cerita Oga masih sibuk mencari susu. Si badan besar malah bercanda anjir ngasih susu seperti itu. Jadi Oga cepat-cepat mencari susu di kantin. Cuma kantinnya kebetulan lagi tutup. Dia cari kemesin minuman. Sayangnya juga habis. Oga terus mencari sampai akhirnya ada yogurt. Dia belilah yogurt. Mendahului orang lain. Lantas orang itu marah. Jadi sama si Oga ditampol dan dirampas uangnya buat beli yang banyak. Orang-orang itu memberitahu kalau yogurt itu minuman kesukaan bosnya bernama Kanjaki. Kalau sampai tahu si Oga ini bakalan berbahaya. Oga malah senang dengan orang yang seperti itu. Kemungkinan dia lebih kuat darinya. Ini kesempatan untuk memberikan bel kepadanya. Jadi itu orang kepo sama si Kanjaki ini. Dia kelas 3. Oga pun langsung mencarinya. Orang-orang yang ada di sana pada ketakutan sama si Oga ini. Padahal si Oga mau nanya doang keberadaan si Kanjaki ada di mana. Di sisi lain Kanjaki berserta bawahannya berkumpul. Abe dan si Kembar ternyata bawahannya. Mereka kalah dari si Oga jadi dihukum dah sama pelayannya bernama Shiroyama. Seketika yang ada di sana ngomongin si Oga yang katanya lagi nyari orang kuat. Kanjaki tertarik untuk menemuinya. Tapi Shiroyama sendiri agak kurang yakin sama si Kanjaki. Alhasil Kanjaki menendang si Shiroyama. Tak lama kemudian si Oga pun datang dengan muka tenangnya. Shiroyama pun langsung pasang badan. Oga kagak tahu nih caranya menyerahkan si Bel ini kepada si Kanjaki. Terus Purwichi yang ikut juga ke sana malah membuat si Oga ini mau bergabung sama si Kanjaki. Tapi Shiroyama gak bakalan langsung percaya sama si Oga yang mau gabung. Kanjaki menyuruh untuk membuktikan kalau dia layak jadi pengawalnya. Oga pun tak berlama-lama langsung membuat si Shiroyama kao. Kanjaki sangat terkesan sama si Oga. Tapi Shiroyama masih belum menyerah dia mencoba memberitahu bosnya itu untuk tidak percaya. Malah dia yang kena tendang lagi. Oga udah senang si Kanjaki ini begitu kejam. Namun makin kesini dia menyuruh rekannya sendiri untuk lompat dari jendela. Apalagi itu orang menyuruh si Oga untuk melakukannya. Hingga akhirnya karena kesal dengan si Kanjaki Oga langsung menghajarnya. Tapi dia masih belum kao. Dia mau menunjukkan jurusnya kembali namun bisa dipatahkan. Langsung aja sama si Oga dilempar keluar. Setelah itu dia pun ke atap lagi. Purwichi merasa tenang kalau si Oga kagak ikut gabung sama si Kanjaki. Tapi si Bel dari tadi kayak marah-marah gitu. Ternyata Bel kembali lapar jadilah kesetrum lagi. Setelah kembali ke rumah Bel masih nangis-nangis seperti itu. Kata Hilda kalau Bel lagi ngantuk pasti nangis-nangis begitu. Sampai beberapa kali dia nangis yang akhirnya bisa tertidur juga. Terus dia pun bermimpi lagi di laut. Oga udah piling kalau dia lagi mimpi sekarang ini. Pas bangun bener aja si Bel ngompol. Ngompolnya ini kagak biasa. Kagak berhenti-berhenti njir sampai banjir macam itu. Kata Hilda kencingnya itu langka dan juga aman tentunya. Bahkan bagus buat tumbuhan. Tapi inilah gambaran kecil buat menghancurkan manusia. Selama si badan besar datang bersama si Purwichi di dalamnya. Purwichi auto kaget. Taga bisa berenang dan tenggelam seperti itu. Oga pengen tahu bagaimana cara mengatasi banjir kencingnya ini. Nampak kamarnya jadi pada basah semuanya. Hilda pakein dengan popok ajaib. Yang mana popok itu memindahkan kencingnya ke dimensi lain. Tapi popok tersebut cuma tahan 2 jam doang. Oga harus mencari cara lain. Kebetulan di iklan ada iklan popok yang tahan 10 jam. Oga langsung mau membelinya. Tapi Purwichi kagak yakin bakalan bisa tahan. Tapi dia tetap mau beli dan menyuruh Purwichi untuk membereskan kamarnya. Di sana dia bukannya bersih-bersih. Malah mau membuat dirinya terlihat keren di depan si Hilda. Salahnya dia Purwichi menyebutkan kalau si Hilda ini seorang pekerja jadi pengasuh bayi. Dia udah pede kalau omongannya bakalan benar. Eh taunya Hilda marah disebut pekerja. Dia ngurus Sibel sebagai bentuk pengabdiannya. Alhasil Hilda mau menyusul Sibel. Begitupun si Purwichi yang mengejarnya. Di sisi lain Oga sampai di supermarket. Dia bertemu dengan anak buah si Kanjaki yang jadi pekerja di sana. Kali ini nasib buruk menimpannya. Popok yang ada di iklan kagak ada stok. Dia menyarankan popok yang lain sambil ngoceh tentang kekuatan si Oga kemarin. Nampak kagak ada popok yang cocok buat si Bel. Tak lama ada perampok datang beserta Hilda dan Purwichi yang baru datang langsung ke Sandra. Polisi auto mengepung supermarket tersebut. Purwichi melihat perampok ini pada kejam-kejam semuanya. Si Oga langsung berpikir kalau inilah waktunya dia bisa menyerahkan si Bel kepada mereka. Oga pun langsung menanyakan seberapa kejamnya mereka-mereka ini. Pas diceritain semua anggotanya kagak ada yang memiliki latar belakang yang kejam sama sekali. Alhasil bosnya menyuruh kembali ke posisinya masing-masing. Terus si Bel malah main-mainin pistol bosnya itu. Dan kagak sengaja pula popoknya nyangkut ke pistolnya itu. Tadinya bosnya pengen membawa bayi itu saja. Hilda seorang pengasuhnya kagak bisa apa-apa. Tak lama Bel pun menangis dan menyetrum orang itu. Dia makin aneh sama si Bel. Hilda mencoba memberitahu jika dia pengen membawa si Bel ini yang pasti harus kuat. Si bos udah siap dan kuat tentunya. Dia kagak sengaja lagi ketusuk popoknya sehingga dia marah-marah seperti itu. Harusnya ini kesempatan si Oga buat memberikan si Bel kepadanya. Tapi tiba-tiba aja popoknya hancur. Dia udah terpentau seperti itu mau keluar. Untungnya Oga langsung menolongnya. Ini penjahatnya pada kawal semuanya dan bisa tertangkap. Lalu cepat-cepat membawa si Bel ke laut untuk membuang air kencingnya. Hilda harus belajar lebih banyak lagi tentang dirinya sendiri. Oke mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan silahkan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, bye-bye. sub indo by broth3rmax